Kisah kesetiaan dibalik aksi joget wanita di depan suami yang stroke, panen, hujatan. Aksi seorang wanita menjadi buah bibir warganet. Hal ini setelah video dirinya berjoget di depan suami yang terbaling sakit viral di media sosial. Wanita bernama Cui Fang Li berusia 46 tahun ini menjadi bulan-bulan warganet karena dihujan dikritikan. Hal tersebut lantaran warganet menilai perbuatan wanita asal Cina ini dianggap tidak menghargai perasaan sang suami. Namun rupanya ada kisah haru di baliknya. Dikutip dari South China Morning Post, suami Cui Fang Li, Fang Jianhui, kehilangan fungsi tubuhnya lantaran sakit. Bahkan kesulitan untuk makan hingga buang air besar. Hal tersebut dialami Fang Jui setelah dirinya stroke pada tahun 2019. Lantas akibat video yang beredar, orang-orang mengatakan Cui tidak berperasaan, bahkan seorang warganet mengomentarinya. Ketika kisah sebenarnya muncul, menjadi jelas bahwa Cui pada dasarnya mendedikasikan hidupnya untuk menjaga Fang tetap hidup. Selama sang suami sakit, Cui dengan setia tetap merawatnya. Ia mengatakan rutinitas hariannya termasuk membantu Fang berolahraga untuk mencegah di generasi otot. Memberinya makan melalui katheter dan mengeluarkan lendirnya setiap 2 jam untuk menjaga saluran udaranya tetap bersih. Cui mengatakan dia menarik sebagai cara untuk mengurangi tekanan dan stres. Fang menghabiskan 2 bulan dalam keadaan vegetatif setelah dia dirawat di rumah sakit dengan detak jantung yang lemah. Dokter mengatakan ia mengalami pendarahan otak. Sekarang ia bisa berkomunikasi dengan gerakan jari sederhana, kata Cui. Setelah struk, dokter mengatakan ia akan berada dalam kondisi vegetatif selama sisa hidupnya. Tetapi Cui menolak untuk menyerah dan bersih keras untuk merawatnya bahkan jika dia akan tetap vegetatif. Banyak pengguna online tersentuh dengan cinta dan keberaniannya. Pada hari Selasa 15 Februari 2022, ia menerima hadiah sebesar 10.000 yuan atau setara dengan 22 juta rupiah untuk kampanye Alibaba guna mempromosikan hal positif. Terima kasih telah menonton!